Ya lantas bagaimana agenda kampanye perdana dari pasangan calon Lutfi dan juga Tachi Yassin. Kami ajak Anda bergabung bersama rekan kami. Ada Hilda di sana. Hilda bagaimana agenda dari pasangan calon Lutfi dan juga Tachi Yassin hari ini? Yulinda? Ya selamat siang Wisda TV One. Betul sekali hari ini saya sedang berada di Pondok Pesantren Aswadiqiyah, Semarang. Ini merupakan agenda ketiga di hari ini yang didatangi oleh Ahmad Lutfi selaku pasangan calon nomor urut 2 dan berpasangan dengan Tachi Yassin. Kemudian memang ini tadi pada pagi hari Ahmad Lutfi ini melaksanakan agenda berusukan kedua pasar yang ada di Semarang yaitu Pasar Bulu dan Pasar Mangkang. Di Pondok Pesantren ini di Aswadiqiyah, Ahmad Lutfi bertemu dalam petinggi Pondok Pesantren yang kemudian membahas mengenai visi-visi yang nantinya dia akan melaksanakan ketika dia menjadi sebagai gubernur dari Jawa Tengah. Kemudian dari pembahasan ini ada membahas mengenai beberapa hal, diantaranya ada membahas mengenai kondisi petani di Jawa Tengah sendiri, baik UMKM di Jawa Tengah. Bahkan tadi Ahmad Lutfi juga meng-highlight begitu terkait UMKM pada saat COVID-19 ini yang memang akan menjadi fokus lama dari Ahmad Lutfi itu sendiri. Kemudian juga review sedikit pemirsa bahwa pada saat pengundian nomor urut ini pada tanggal 23 September kemarin ini Ahmad Lutfi dan Tachi Yassin ini mendapatkan nomor urut 2 sesuai dengan keinginan dari Pasar ini. Ini karena nomor urut merupakan simbol dari Hasbunullah wadah Iman Ahmad Lutfi. Sekarang melihat di sini Ahmad Lutfi sedang berdialog itu dengan Pondok Pesantren kemudian yang hadiri oleh para Alwakpedia. Ya kemudian memang ini pada saat kemarin deklarasi bakar damai di gedung KPU Jawa Tengah ini Ahmad Lutfi menyatakan bahwa kampanye ini harus sejuk karena pesa rakyat harus meriah untuk saling menyayangi, saling mengasihi. Jadi dia juga menyatakan bahwa siapapun pemimpinnya adalah putra terbaik bagi Jawa Tengah. Jika dilihat dari background paslon ini, masing-masing pasangan calon, gubernur yaitu baik Andika Tepasa, ini merupakan dari mantan panglimat TNI periode 2021 hingga 2022, kemudian juga Ahmad Lutfi yang saat ini pemirsa saksikan di layar kaca pemirsa ini merupakan mantan Kapolda Jawa Tengah periode 2020 hingga 2024. Sementara untuk para calon wakil gubernur ini sebaliknya, mereka ini merupakan berpengalaman di bidang politik, begitu Andika Berkasa berpasangan dengan Hendra Pihadi yang merupakan mantan wali kota Semarang periode, dua periode, kemudian juga Ahmad Lutfi dan wakilnya yaitu Taj Yassin Maimun ini sempat menjadi wakil gubernur Jawa Tengah yang berpasangan dengan Kajian Pranowo. Begitulah kembali ke Anda. Baik, bagaimana dengan agenda kedua paslon ini untuk berikutnya dan juga hari esok? Yulinda, apakah Anda sudah mendapatkan informasi mengenai hal ini? Ya, bersama sekali, untuk hari ini kami baru saja mendapatkan informasi bahwa ini dari jadwal Ahmad Lutfi sendiri dari pesantren ini adalah jadwal terakhir di hari kampanye pertama ini. Kemudian juga untuk esok hari ini kami masih belum, kami masih mendapatkan mencari konfirmasi ataupun meminta keterangan dari pihak media maupun pihak Ahmad Lutfi sendiri untuk kegiatan di esok hari begitu. Eh, beri kembali kembali ke Jawa Tengah terkenal. Mungkin Anda bisa gambarkan bagaimana suasana di lokasi begitu respon dari masyarakat dengan kampanye perdana yang dilakukan oleh pasangan Lutfi Tachiasin hari ini di sana. Bagaimana respon masyarakat, Yulinda? Ya, disini memang terlihat antusias sekali dari kedatangan dari Ahmad Lutfi ke Pondokos Tenten ini, begitu pun dengan anak-anak yang tadi juga sempat menyebut begitu dari kedatangan Ahmad Lutfi. Kemudian disini dari pimpinan Pondokos Tenten sendiri sedang melihat begitu sedang berdiskusi dengan Ahmad Lutfi sendiri dan menyampaikan aspirasi-aspirasi. Kemudian disini memang terlihat membahas mengenai isu-isu yang memang ada di Jawa Tengah begitu. Tentunya juga masyarakat ingin menyampaikan aspirasi secara langsung kepada Paslon Ahmad Lutfi dan juga Tachiasin hari ini yang tengah melakukan kampanye perdana di Semarang, Jawa Tengah. Kami tunggu informasi terbaru dari sana, Yulinda. Terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Terima kasih atas laporan Anda. Kami harus jeda terlebih dahulu, Pabersa. Usai jeda Breaking News TV One masih akan kembali untuk Anda bersama Fahada Indi.